Polri telah mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku Tidak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia Sebagai perkrut Sebagai perkrut PMI atau TKI tersebut Dimana para PMI yang menggunakan kapal, kapal but mengalami kecelakaan Tidak pidana perlindungan pekerja migran tersebut Sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Tersangka tersebut atas nama inisial JI Berhalamat di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam Dari korban yang selamat Diperoleh informasi bahwa Ada lima orang yang direkrut oleh tersangka JI Dan dari lima orang tersebut Telah terjadinya kecelakaan kapal but Empat meninggal dunia Itu yang direkrut dari tersangka atas nama inisial JI Kemudian yang tersangka yang kedua yang diamatkan adalah Saudara AS Alamat Kelurahan Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang Dari pengakuan korban yang selamat Ada empat orang yang direkrut secara ilegal oleh tersangka AS Dari empat orang tersebut Dua orang meninggal dunia Atas nama M Selamat Atas nama Miss Meninggal dunia Tapi ini kita dalami Saat ini penyidik Baru menerapkan Pasal penempatan dan perlindungan Pekerja migran Secara ilegal Indikasinya ada Namun ini masih Didalami dulu oleh penyidik Yang jelas Yang sudah bisa menjerat Pelaku tersebut adalah Pengiriman pekerja migran Secara Ilegal Ilegal